Hamparan ladang nen hijau ini jadi saksi keberhasilan ulus pirnawan mengangkat perekonomian warga desa lewat bertani. Berkat itu pula lah, 16 Oktober mendatang ia akan dapatkan penghargaan sebagai petani teladan oleh Food and Agriculture Organization atau FAO di Thailand. Penghargaan ini memang pantas disematkan karena tidak hanya sukses bertani untuk diri sendiri, pria lulusan SD asal Kampung Gandok Lembang Bandung Barat ini semangat berbagi ilmu dengan petani lain. Satu setengah tahun ia berusaha meyakinkan warga desa Gandok untuk beralih dari buncis biasa ke buncis Kenya. Dan tepat seperti instingnya, komoditi ini laku di pasaran serta mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar. Warga pun merasa sangat terbantu. Adanya itu kelompok wargi pengupai, semua petani bisa terbantu gitu. Sekarang mah udah maju gitu. Yang dulu kan pulih semua, hampir pulih gitu. Kan sekarang mah bisa ngulihkan orang lain. Tidak berhenti sampai di situ, ulus pun mengajari para petani cara bercocok tanam yang baik. Mulai dari menggunakan plastik mulsa, penerapan jarak tanam, hingga teknik modern lain yang mampu tingkatkan produksi. Optimisme ulus menjalani profesi sebagai petani bukan tanpa alasan. Ia mempelajari serius komoditi pertanian yang laku di pasaran. Ia juga yakin mampu mengambil celah pemasaran hingga ke luar negeri. Kita itu udah memiliki pasar, baik pasar ada termodern atau itu pasar ekspor. Jadi ya Alhamdulillah dengan adanya pasar-pasar yang terstruktur, petani kita itu lebih bisa meningkatkan hasil pendapatannya. Dan kita juga kan karena ada pasar itu, jadi selalu ada program tanam. Berkat kesumbuhan ulus, selain mendapatkan penghargaan, ia juga didapuk jadi ketua kelompok tani di desanya, yakni Gapok Tan Wargi Panggupai. Jimmy Martino melaporkan untuk NAD. Terima kasih.